Intro Baru saja redaksi menerima informasi penting dan menarik yang layak untuk dipublikasikan melalui FNN TV Presiden Jokowi Dodo resmi memberikan Hasim Asari sebagai anggota sekaligus Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Secara tidak hormat Pembertian dilakukan setelah Hasim terbukti melakukan tindak pasusila Seperti putus Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Pencopotan dilakukan melalui keputusan Presiden Aturan itu berlaku sejak selasa kemarin Koordinator Staf Khusus Presiden Adi Dwi Payana melalui keterangan tertulis menyebutkan Presiden menandatangani ke Pres No. 73P tanggal 9 Juli Tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasim Asari sebagai anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027 Adi menjelaskan pencopotan itu dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku Jokowi mencopot Hasim secara tidak hormat atas putusan DKPP dalam kasus Asusila Sebelumnya DKPP menyatakan Hasim Asari melakukan pelanggaran etik dalam kasus Asusila Hasim terbukti melakukan pelanggaran etik karena melakukan kekerasan seksual terhadap anggota PPLN di Denhak Belanda DKPP memutus Hasim harus dicopot sebagai anggota dan ketua KPU KPU telah menindaklanjuti putusnya itu dengan menunjuk Muhammad Afifuddin sebagai PLT ketua KPU RI Keputusan penunjukan Afif berdasarkan hasil rapat pleno tertutup yang dilakukan komisioner KPU di kantor KPU RI Jakarta Kamis lalu Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Breaking News Follow for the next news update on FNN TV My name is Marsyanda and see you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton